Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Sederhana Harekarya Kita belajar barang kembali dan di kesempatan kali ini seperti yang bisa dilihat di tayangan openingnya ya Saya akan coba buat alat untuk service shock blacker dan spesial di alat kali ini Berbeda ya dengan yang sebelumnya yang pernah saya buat dan saya bagikan juga di channel Sederhana ini ya Sobat Kreatif Intinya apa yang jadi tema belajar barang kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya Oke sebelum kita mulai doang terbaik dari seorang pemula untuk semuanya sehat sukses lancar jaya ya Oke dan kita mulai saja Oke dan baiklah Sobat Kreatif yang pertama saya mulai proses dulu dari bagian tengah alatnya ya Karena yang di bagian tengah ini adalah induk dari keterkaitan tiap bagian alatnya Dan saya sudah siapkan media plat ketebalan 6mm disini ya dengan ukuran 12x13 Di tiap sudut plat ini saya akan buat lubang untuk menyatukan as dan plat Agar keempat as yang dipasang bisa sejajar ya nantinya atau diagonal Karena fungsinya as ini nanti sebagai rel rangkaian selanjutnya agar bisa naik turun ya Sobat Kreatif Dan disini juga sudah saya siapkan bosnya untuk membuat rangkaian atas terhubung kepada 4 as tersebut Baiklah dan keempat as sudah terpasang seperti itu ya Sobat Kreatif Sudah sejajar di media platnya Sekarang kita masukkan juga bosnya ya Selanjutnya disini di bagian paling bawah saya akan buat dudukan untuk piston Dengan bahan besi siku tebal seperti itu ya Sobat Kreatif Kita bisa tempatkan disesuaikan dengan ukuran piston yang akan dipakai ya Sobat Kreatif Dan usahakan jarak kedua dudukan harus sama rata atau lurus ya Oke dan inilah piston yang akan saya pergunakan Ini adalah piston mobil koldesel ya Sobat Kreatif Jadi dudukan yang tadi kita sesuaikan dengan ukuran piston ini ya Dan jangan lupa sertakan juga bos untuk pistonnya Untuk piston tersebut kita tempatkan di bagian atas dudukan yang sudah dibuat Kedua piston beri jarak ya Yang sesuai ukuran diameter shock blacker terkecil yang mau diservis nantinya ya Sobat Kreatif Dalam pemilihan bahan usahakan memilih bahan baja atau besi keras di bagian ini ya Sobat Kreatif Seperti disini ya saya memakai piston yang sudah terjamin kekerasannya dengan bos dan as yang berbahan baja juga Jadi kedua piston ini kita patenkan di bagian dudukan dengan posisi tetap bisa berputar Itulah alasan kenapa saya menganjurkan memilih bahan yang keras ya Karena dipatenkan Kalau pakai bahan biasa akan mudah aus ya Sobat Kreatif Karena piston ini berfungsi sebagai alas pemutar yang ditekan dari atas nantinya Terus kenapa tidak dibuat terpasang dengan bau Karena akan mengganggu ya Sobat Kreatif Akan mengganggu bagian atas ketika nanti ada tonjolan besar dari lubang bau di kupingan Di bagian sisi pistonnya ya Kalau kita memasangnya dengan bau seperti itu Bahasa sederhananya bakal terganjal nantinya ya Oke dan untuk kedua piston sudah terpasang dan sudah sesuai dengan ukuran sok terkecil Seperti yang dipesan pelanggan Dan sudah sejajar juga ya Jadi alat ini dipesan agar bisa berfungsi juga di sok depan Pespa Yang bagian belakang soknya punya perbedaan dengan sok blacker pada umumnya Kalau yang dulu saya buat itu tidak bisa dipakai buat sok Pespa ya Karena ukuran alatnya juga lebih kecil dari ini Intinya pembuatan kali ini juga sama ya Disesuaikan dengan kebutuhan pemesannya Oke kita lanjut dan di tahap ini Saya akan menyatukan bos yang terpasang dengan flat dan beberapa potongan besi nako Yang saya akan fungsikan ya Sama sebagai dudukan piston juga Tapi yang bagian atas Jadi bagian piston atas ini akan menekan ke piston bawah nantinya ya sobat kreatif Jadi harus bisa bergerak naik turun Mangkanya dipasang dudukannya di bosnya ya Dan di bagian atas kita gerakan dengan rangkaian long drat ya sobat kreatif Karena di alat ini akan punya fungsi sebagai penutup kelingan sok blacker Dan berfungsi juga sebagai pembuka kelingan pada sok blacker Jadi piston di bagian atas kita memerlukan 2 buah piston Yang bisa digonta ganti sesuai kebutuhannya Dan untuk salah satu pistonnya harus ada yang dimodip bagian depannya ya Dengan cetakan kelingan Untuk cetakannya sendiri saya memakai bahan baja juga ya sobat kreatif Ini dari bekas rumahan lahar yang saya sambung dengan pistonnya Jadi di pemasangan piston ini kita tidak bisa mematenkannya ya Karena ada 2 piston yang bergantian dipakai Piston yang sudah dimodip dan yang utuh ya Oke dan kurang lebih seperti itu ya Keseluruhan rangkaian bagian tengah alatnya Disini saya persingkat ya sobat kreatif untuk videonya Karena insya Allah sobat kreatif pasti jauh lebih paham ya insya Allah Kalau hanya dari fungsinya saja Sekarang saya akan melengkapi alatnya ke bagian samping Bagian ini untuk penggerak atau pemutar sok blackernya nanti ya Disini kita perlu membuat penghubung ke bagian belakang soknya Jadi kita menyesuaikan bagian soknya ya sobat kreatif Berhubung sok yang dipakai ada 2 perbedaan pada bagian belakangnya Jadi saya akan buat 2 buah juga ya penghubung yang disesuaikan dengan kedua soknya Yang pertama disini saya buat untuk penghubung sok pespanya terlebih dahulu ya Jadi saya akan mengikuti lubang baut yang sudah ada di soknya Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhannya ya sobat kreatif Yang terpenting ada sambungan berikutnya ya Yaitu as Bisa juga pakai besi persegi ya atau bahan lainnya Nah kebetulan di as yang dipasang sudah terdapat lubang baut Jadi lebih mudah ya Kita tinggal siapkan potongan pipa yang sesuai dengan ukuran as yang dipakai Dan sudah ada lubangnya juga ya sobat kreatif Yang harus lurus ya tentunya dengan lubang di asnya Seperti ini jadi kita pasang dengan baut ya Pada bagian selanjutnya di pipa bisa kita pasang kembali as dengan diameter Yang disesuaikan dengan diameter lubang lahar atau pillow yang mau dipakai Oke as sudah terpasang ya kita siapkan juga pillownya Dan kita buatkan juga dudukan buat lahar pillownya seperti ini ya sobat kreatif Oke lahar pillownya sudah terpasang dengan dudukannya Kita bisa siapkan kembali as jalur Dan dudukan asnya ya seperti itu ya sobat kreatif Jadi di bagian ini seperti yang awal tadi Kita akan membuat as pemutar ini bisa naik turun juga seperti pada bagian tengah ya Hanya perbedaannya yang bagian tengah untuk mengatur piston Sedangkan yang ini untuk mengatur as pemutar ya Agar bisa mengimbangi atau menyesuaikan lurusnya posisi shock ketika nanti dijepit Di bagian rangkaian tengahnya Jadi bisa fleksibel bisa ngikutin seperti itu ya sobat kreatif Baiklah jika sudah seperti ini bagian rangkaian tengah tadi di bagian terbawah Bisa kita pasang kembali pipa seperti itu ya Di bagian sisi platnya Lalu long drat panjang yang kita posisikan tepat di bagian tengah Impitan pipa yang terpasang Di pipa yang sudah terpasang kita masukkan pipa panjang yang sesuai diameternya ya sobat kreatif Yang sesuai dengan diameter pipa bosnya ya Di sini saya pakai pipa panjang mengikuti panjang dari long dratnya Kurang lebihnya ada di panjang 80 cm-an ya Pipa panjang ini berfungsi sama ya seperti keempat as di bagian rangkaian tengah Sebagai rel juga ya sobat kreatif untuk penyetabil gerakan keseluruhannya Rangkaian ini untuk menyatukan kedua rangkaian bagian tengah dan bagian sisi yang tadi ya Dan sebagai penggerak juga ya sobat kreatif agar rangkaian yang di tengah ini bisa geser ke kanan dan ke kiri seperti itu Baiklah jika sudah bisa dipahami untuk rangkaian samping Tadi kita satukan dengan pipa panjangnya seperti ini ya Di pemasangan rangkaian ini kita bisa mematenkannya Dengan catatan juga ya sobat kreatif Jarak lebar pipa jalur harus persisi atau sama rata Jadi kita ukur yang benar ya Untuk long drat panjang kita satukan dengan dudukan platnya Jangan lupa pakai pipa juga ya Jadi jangan long dratnya yang di elas Oke dan kita kunci dengan mur di bagian himpitannya Usahakan jangan dipaten Bisa kita kunci murnya dengan sepi dari baut atau bahan paku ya Dan kurang lebih seperti itu ya Kita lengkapi rangkaian penggerak ini dengan memberikan beberapa bagian pendukung lainnya ya sobat kreatif Seperti pemasangan penggerak Naik turunnya As pemutar Kaki-kaki utama alatnya dan juga lubang tuas pemutarnya ya Kaki-kaki utama alatnya dan juga bisa mencoba Terima kasih telah menonton Dan seperti ini kurang lebihnya untuk rangkaian bagian pemutar shocknya ya sobat kreatif Oke sudah berjalan dengan baik ya Sekarang kita buat kembali ya penghubung kedua mengikuti dan menyesuaikan bagian belakang dari shock blacker nya Terima kasih telah menonton Baiklah dan sekarang kedua shock sudah bisa di roll di bagian piston dengan penghubung yang sudah disesuaikan di keduanya ya sobat kreatif seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang saya akan lanjut ke bagian samping alatnya yang sebaliknya ya Untuk rangkaiannya sama saja ya sobat kreatif dengan rangkaian samping sebelumnya atau rangkaian pemutar shocknya Yang berbeda hanya bagian ini kalau bisa jangan dipatenkan ya sobat kreatif Tapi dipasang dengan baut agar bagian yang tengah alatnya bisa dibongkar pasang ya jika sewaktu-waktu ada yang mau diperbaiki Dan yang berbeda di bagian ini juga dari posisi plat yang bagian naik turun yang harus dipasang dengan long drive panjang juga ya sobat kreatif yang nantinya bisa berfungsi sebagai penarik asok Dan penekan atau penahan mata pendorong untuk membuka kelingan pada shock blackernya ya Sobat kreatif bisa lebih memperhatikan tayangannya karena saya tidak bisa menjelaskan satu persatu tiap bagian detail dari bahannya ya Karena akan memperpanjang durasi juga dan menurut saya tidak terlalu perlu ya dijelaskan Karena insya Allah sobat kreatif semuanya jauh lebih paham dari setiap bagian yang diperlihatkan ya sobat kreatif Intinya dalam pembuatan seperti ini adalah penyesuaian ya Tiap bagian agar terhubung satu sama lainnya dan bergerak tetap di fungsinya ya Terima kasih telah menonton Oke bisa dilihat perbedaannya ya dengan yang bagian samping sebelumnya Sama hanya yang ini memakai long drive bukan as penghubung yang dipasang di bagian tengahnya ya Kita pasang lubang tuas juga di long drive nya agar mudah memutarnya Lalu kita berikan kembali beberapa titik kekuatan di bagian bawah rangkaiannya ya sobat kreatif Baiklah jika sudah di bagian ujung long drive lainnya kita berikan kupingan seperti itu ya Yang bagian tengahnya kita buatkan lubang yang bisa masuk ukuran terbesar dari asoknya Jadi long drive ini berfungsi sebagai penarik nantinya ya dan penahan juga Oke kita lanjut sebelum ke tahap paling akhir ya sobat kreatif yaitu melengkapi bagian alasnya Dengan memberikan dudukan kembali dan juga memberikan kekuatan tambahan Disini saya memakai bahan flat strip ketebalan 8mm ya untuk kekuatan tambahannya Untuk di bagian alasnya ya sobat kreatif Jangan lupa juga long drive penggerak yang bagian bawah ini kita berikan tuas pemutar Oke untuk alatnya sudah berjalan dengan baik ya seperti itu ya sobat kreatif Sekarang kita tinggal melengkapi penguatan di bagian atas Karena Alhamdulillah untuk yang di bagian bawahnya untuk rangkaian bagian bawah sudah kita selesaikan Untuk di bagian atas kita cukup memberikan kuncian dari long drive panjang di bagian sisi alatnya seperti ini Pemilihan bahan long drive ini agar bisa disetel jarak antara kedua sisi dan agar bisa menahan ya ketika alat saling menarik Tiap kedua sisinya saling menahan ya bisa menahan untuk tiap sisinya Sebetulnya pakai bahan lain juga bisa ya sobat kreatif tidak perlu memakai long drive pool seperti yang saya pakai Sobat kreatif bisa pakai beton atau nako kecil hanya saya memilih long drive ini menurut saya lebih simple Dan mencukupi juga ya untuk kebutuhan alatnya Oke sekarang kita masuk pada bagian rangkaian paling terakhir Kita posisikan di bagian tengah alatnya juga ya sobat kreatif Tapi rangkaian ini jangan dikunci tetap biarkan bebas bisa digeser ke kanan dan ke kiri tanpa penggerak ya sobat kreatif Disini pun saya buat dudukan utamanya dari pipa yang terpasang di jalur pipa panjangnya seperti itu ya Untuk keseluruhan rangkaiannya sendiri sama dengan rangkaian yang dibuat di bagian tengah yang pertama tadi ya dibuat di awal Yang berbeda adalah dari rangkaian ini hanya memakai dua as jalur rel dan memakai dua piston Ukurannya pun harus lebih kecil ya sobat kreatif dan pendek dari piston yang pertama Bahannya harus tetap sama ya memakai bahan baja juga Dan perbedaan selanjutnya adalah dari yang bagian piston atasnya yang harus lebih pendek dan lebih besar diameternya ya sobat kreatif Jika di rangkaian pertama memakai dua piston di bagian bawah dan dua piston pilihan di bagian atas Yang sudah dimodip dan piston yang utuh ya Di rangkaian ini pun sama ya sobat kreatif memakai piston utuh hanya beda ukuran dengan yang di bawahnya Dan satunya lagi memakai mata potong pipa bukan piston yang dimodip seperti yang pertama ya Karena rangkaian terakhir ini saya fungsikan untuk membuka sok yang sistem pengunciannya memakai cincin seperti ini ya sobat kreatif Oke dan baiklah sobat kreatif dan yang harus benar-benar teliti dan diperhatikan Adalah dari penempatan dudukan mata pembuka kelingan soknya Sobat kreatif bisa perhatikan karena saya tidak merekampul ya dari awal pemasangan Karena pemasangannya cukup rumit dalam penyesuaiannya Jadi harus ada beberapa kali percobaan sebelum ke titik posisi pasnya ya Jadi pemasangan dudukan mata pendorong ini tidak bisa asal kita pasang ya sobat kreatif Kita perlu menguji langsung pada soknya jadi cantum dulu kita uji Kalau belum pas kita bongkar lagi seperti itu sampai ketemu titik enaknya posisi mendorong pisaunya ya Disini saya hanya akan ulas bagian fungsi utama pendorongnya ya Untuk posisi dudukan harus bisa berfungsi menggeser ujung mata pendorong ke bagian atas dan ke bagian bawah ya sobat kreatif Untuk menyesuaikan ukuran diameter dari soknya Untuk mata pendorong Usahakan menyesuaikan ruang gerak pada ujung soknya Disini saya memakai mata yang berlobang di bagian tengahnya Agar tidak terganggu ya dengan as dari soknya ketika mendorong Usahakan memilih bahan baja keras untuk mata pendorong ya sobat kreatif Agar tidak cepat habis ketika terjadi gesekan Di bagian tengah mata pendorong berikan stopper agar posisi mata pendorong tidak berputar Oke dan mudah-mudahan sobat kreatif tidak malah makin pusing ya sobat kreatif insyaallah Baiklah dan untuk video uji atau cara pengoperasiannya di uploadan setelah ini ya sobat kreatif Karena durasinya lumayan bikin mager yang dikhawatirkan berepek jenuh ya nantinya Oke dan baiklah ini hanya sedikit dari pengetahuan saya sebagai pemula ya sobat kreatif Sebetulnya dalam memahami pembuatan-pembuatan seperti ini Hanya dengan praktek kita akan jauh lebih paham pada tiap bagian dan tiap fungsi Agar apa yang jadi pertanyaan dalam pikiran bisa tercerahkan dengan fakta yang ada di lapangan Ukur seberapa matang teori kita ya sobat kreatif pada fungsi dengan pergerakan Jangan kesimpulan ya dan ini tidak berlaku pada semua orang tentunya ya sobat kreatif Karena kita tahu daya jelajah pikiran manusia berbeda-beda ada yang mampu memahami hanya dengan satu tayangan Ada juga yang memahami hanya dengan penjelasan Ada juga yang susah memahami dengan tayangan dan penjelasan itulah perbedaan pikiran manusia Hanya kelebihannya tetap sama ya sobat kreatif insyaallah Saya salah satu orang yang ada di bagian terakhir ya Susah memahami hanya dari penjelasan orang Dan sulit menerima dari setiap tayangan ya Hanya dengan berpraktek saya bisa memahami setiap perincian yang diperlukan pada fungsi dan isi pikiran saya Ibarat orang menghapal bacaan puisi yang ada dalam buku Orang tersebut harus menyalin tiap kata ke buku baru dengan tulisan tangan sendiri sambil menghapalnya ya Baru saya akan cepat paham tiap kata dan seberapa dalam arti dari isi puisi tersebut ya sobat kreatif Itulah salah satu kekurangan dari saya Hanya Allah lebih baik dengan memberikan kelebihan setara pada setiap manusia dari setiap kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!